Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang tergabung dari tiga partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat telah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan menampingkan Nisbas Wedan di Pilpres 2024. Nama tersebut masih menjadi rahasia agar ada unsur kejutan dan akan diumumkan secara langsung nantinya. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Sebelumnya, dua bulan yang lalu sudah ada lima nama, terus kami perusukan terjadi perdebatan memang kemarin apakah tiga nama dulu atau langsung satu nama. Nah, teman-teman langsung, dah lah ngapain kita berkele-kele, jelimet, kita langsung satu nama saja. Konteks ini adalah sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik. Itu yang kita letakkan sebagai sebuah katakan utamanya. Jadi, siapa yang akan mendamping Mas Anies adalah sebuah figur yang sebangun, sejalan, yang sejauh ini tidak lari, tidak jauh-jauh dari yang menjadi kehendak dari publik itu sendiri. Jadi, sebuah kombinasi yang kami pandang ini adalah ditunggal, yang kami persembahkan untuk negara dan paksa ke depan, yang kemudian bisa, kemistrinya sudah terbangun, kami juga tim kecil melakukan dialog yang intensif. Dan kami juga, Mas Anies juga melakukan komunikasi yang sama dalam frekuensi yang sama.